Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang para seluruh youtube Ketemu lagi dengan saya Agung Ija Narko Oke teman-teman Di siang hari ini saya ingin menyapa para seluruh-selur saya Sahabat-sahabat saya Teman-teman saya yang memang Sudah pada join di kanal youtube saya ini Jadi teman-teman Saat ini menuju Konstelasi Pilpres 2024 ya Semakin kentara kalau Konstelasinya mulai naik ya Mulai meningkat lah ini Kalau dibilang suhunya Sudah mulai hangat lah meningkat Dan sekarang memang Petanya sudah tampak teman-teman Di sini kalau kita lihat Ada Koalisi yang didukung oleh Pemerintah Ada dua disini Ada Genjar Pranowo Dan juga Prabowo Subianto Di lain pihak ada koalisi Koalisi perubahan Di mana disitu Koalisi perubahan ini Dianggap lah sebagai oposisi Daripada koalisi pendukung yang didukung oleh pemerintah Koalisi perubahan Hanis Baspedan Nah kita sekarang kita putih Peta kekuatan ya Jadi kayaknya ini Kalau dua lawan satu kan Biasanya kalau Pertempuran atau apa Tentunya menang yang dua gitu kan Tapi kalau Pemilihan justru sebaliknya Justru yang dua atau tiga Lawan satu Bisa-bisa yang tiga Bisa kalah malahan Karena suaranya terbelah Yang dijelaskan Ini tampak ya teman-teman Ketika kemarin Presiden Jokowi Dodo Ngumpulkan masa pendukung beliau Yang namanya juga Jokowi Apa Relawan Jokowi Yang kabarnya ada Sampai 22 Organisasi Relawan Jokowi Yang ada Suduruh Indonesia Yang disebut Kerennya Populernya Projo Projo ini kemarin Kumpulkan Di Histora Senayan Enggak salah ya Mengadakan musra Musra atau Musawarah Rakyat Di sini Musra ini Adalah Apa Penjaringan Aspirasi Masyarakat ya Penjaringan Aspirasi Masyarakat Daripada Para relawan Jokowi Tentang Calon-calon Yang akan Mereka dukung Di Pilpres 2024 Nanti gitu kan Walaupun Kesannya agak aneh Karena memang Sekarang Sudah pada Mulai nyalonkan Sendiri-sendiri Dari koalisi-koalisi Yang sudah Ada terbentuk Nah Berdasarkan Informasi Yang kemarin Kita dapatkan Ketika musra itu Ada Tiga nama ya Disitu ada Prabowo Subianto Ganjar Pranowo Dan Satu lagi Eh Ada dua Dan Erlangga Hartarto Yang didukung oleh Yang memang Disaring hasil penjaringan Daripada Musra Daripada Para relawan Jokowi Yang ada Di seluruh Indonesia Nah kita lihat Relawan Jokowi Ini memang Sangat Potensial Sangat Jumlahnya Sangat besar Sekali Dan gak bisa Dispelein Yang memang Berperan besar Juga pada Pemenangan Jokowi Dodo Ketika Pemilu Lima tahun Yang silam Gitu kan Jadi kalau kita Tilik Suara Daripada Prelen Suara dari Presiden Jokowi Dodo Saat ini Ketika Pemilu Lima tahun Yang silam Itu Satu Pastinya Dari PDI Perjuangan Dan Beberapa Partai Pengusung Beliau Kemudian Juga Gak Kalah Banyaknya Relawan Jokowi Atau Projol Nah Sekarang Kalau kita Lihatkan Presiden Jokowi Dodo Sendiri Ketika Mengumpulkan Para Relawan Baru Menerima Surat Yang Merupakan Rekomendasi Daripada Musrah Tiga Nama Yang Sebelumnya Gak Asim Lagi Tapi Beliau Juga Kemarin Ketika Berpidato Cuman Nanti Akan Memisihkan Dengan Kuat Nama-nama Tersebut Ke Partai-partai Politik Artinya Sampai Saat Ini Presiden Jokowi Dodo Belum Memberikan Instruksi Ataupun Komando Kepada Para Relawan Beliau Untuk Mendukung Siapa Karena Memang Di Kubu Pendukung Pemerintah Yang Didukung Pemerintah Ini Kan Ada Dua Nama Terus Terangkan Ada Prabu Subianto Kemudian Banjar Pranowo Kalau Berdasarkan Musrah Kemarin Ada Tambahan Lagi Erlangga Hartarto Tapi Sampai Terakhir Sepertinya Belum Ada Ketegas Apa Maksudnya Komitmen Ataupun Arahan Langsung Dari Presiden Jokowi Arahman Para Relawan Atau Projo Ini Mengarah Mendukung Nya Artinya Disini Suka Gak Suka Sebagian Mungkin Masih Menunggu Sebagian Tentunya Juga Mulai Berpikir Untuk Dukung Prabowo Sebagian Mulai Berpikir Untuk Ganjar Pranowo Sedangkan Untuk Satu Nama Terakhir Erlangga Hartarto Sampai Saat Ini Juga Belum Ada Gambaran Ataupun Kepastian Untuk Menjadi Capres Kalau Prabowo Subianto Gambarannya Udah Jelas Artinya Disini Sekarang Relawan Projo Sendiri Projo Ini Relawan Projo Ini Tentunya Suaranya Nanti Kedepannya Akan Terbelah Akan Terbelah Sebagian Pastinya Akan Ikut Mendukung Prabowo Subianto Sebagian Akan Mendukung Ganjar Pranowo Dan Ini Kan Udah Memang Walaupun Skopnya Kecil Antara Pendukung Jokowi Juga Udah Sebagian Ada Yang Mendukung Ganjar Pranowo Sebagian Juga Ada Yang Mendukung Prabowo Subianto Mulai Adalah Gesekan Gesekan Kecil Antara Pendukung Nya Walaupun Sekedar Di media Sosial Tapi Yang Jelas Itu Ngambarin Bahwasannya Prabowo Subianto Sekarang Ketika Masuk Ke Koalisi Pemerintahan Jadi Menteri Pertahanan Jadi Orang Yang Dekat Dengan PSD Jokowi Dodo Tampaknya Juga Mendapatkan Simpatik Mendapatkan Pengikut Pendukung Pendukung Baru Dari Relawan Relawan Jokowi Yang Dulu Pada 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 Mereka Proposisi Artinya Besok Kalau Memang Capres Ada Tiga Kemungkinan Besar Justru Malah Yang Pihak Berlawanan Yang Cuman Satu Anies Waspedan Kubu Koalisi Perubahan Luangnya Lebih Besar Karena Memang Koalisi Perubahan Ini Yang Mengusung Anies Waspedan Kalau Kita Lihatkan Justru Mungkin Kemungkinan Besar Akan Mendapatkan Limpaan Para Pendukung Prabowo Subianto Ketika Pemilu Lima Tahun Yang Lalu Jadi Lumayan Besar Terlepas Dari Siapa Mereka Disitu Ada Masa PA 212 Terus Banyak Banyak Sekali Dari Dukungan Dari Organisasi Yang Ada Di Masyarakat Sebagai Contoh PA 212 Mungkin Sudah Tidak Begitu Aktif Tapi Mereka Masih Ada Orang Yang Mereka Punya Hak Pilih Dan Mereka Pastinya Sebagian Besar Akan Memilih Dan Sebagian Besar Sepertinya Jumlahnya Banyak Tidak Bisa Juga Diremehkan Jumlah Mereka Banyak Banyak Dan Mereka Tetap Exist Mereka Ada Mereka Ada Walaupun Sekarang Mungkin Tidak Aktif Lagi Tentunya Mereka Juga Akan Menggunakan Hak Pilih Mereka Di Pemilu 2024 Nanti Yang Jelas Pastinya Sebagian Besar Dari Mereka Kalo Kita Lihat Ungkapan Ketika Mereka 5 Tahun Yang Silam Memperjuangkan Kemudian Berjuang Mati-matian Sampai Kemudian Ada Juga Korbannya Kan Karena Memang Gesekannya Begitu Kuat Ketika 5 Tahun Yang Silam Tentunya Sebagian Besar Dari Mereka Mengatakan Bahwa Mereka Juga Merasa Kecewa Merasa Ada Juga Yang Sakit Hati Mutung Lagi Ketika Prabowo Subianto Kemudian Bergabung Dengan Koalisi Pemerintahan Gitu Kan Kemudian Jadi Menhangkam Apapun Alasannya Gitu Kan Apapun Alasannya Demi Rekonsiliasi Ataupun Ada Yang Mungkin Paham Atau Mengertilah Memahami Mengerti Langkah Prabowo Subianto Ingin Rekonsiliasi Ketika Bergabung Dengan Kabinet Presiden Joko Widodo Tapi Saya Sebagian Besar Juga Pastinya Gak Ngerti Dan Mereka Pastinya Sakit Hati Dan Kecewa Dan Teman Teman Juga Harus Ingat Ketika Satu Suara Seorang Yang Kemudian Sarjana Ataupun Berpendidikan Dengan Satu Suara Orang Yang Kemudian Juga Mungkin Enggak Sekolah Ataupun Apa Di kampung Suaranya Sama Ketika Nyoblos Perlu Kita Perhatikan Dan Itu Saya Yakin Jumlahnya Besar Larinya Kemana Mereka Yang Jelas Larinya Kemudian Ada Tempat Lain Disini Kan Mau Nyebrang Ke Ganjar Pranowo Beda Karena Biologinya Kayaknya Mereka Berbeda Yang Jelas Kelimpahnya Ke Anies Baswedan Dan Tentunya Mereka Juga Kan Milih Selain Milih Capresnya Tentunya Kedepannya Juga Pasti Milih Partainya Jelas Artinya Kelimpahnya Kemungkinan Besar Ke Anies Baswedan Dan Partainya Artinya Memang Mulai Solid Kalau Anies Baswedan Ini Kedepannya Sedangkan Dapat Kelimpahan Dari Masa Yang Dulu Mendukung Prabowo Subianto Di Pemilih Nasionalis Pemilih Nasionalis Datang Dari Partai Demokrat Dan Partai Nasdem Yang Jelas Mereka Juga Punya Simpatisan Punya Pengikut Jumlahnya Sangat Besar Dan Ada Di Seluruh Indonesia Ini Memang Kalau Gambarannya Memang Betul Lumayan Solid Kuat Perolehan Suaranya Kemungkinan Besar Saya Yakin Besar Saya Yakin Signifikan Sedangkan Kalau Kita Lihat Dari Bubu Pendukung Pemerintahan Yang Jelas Salonnya Dua Bentuknya Suaranya Tergelah Sampai Sekarang Presiden Joko Widodo Belum Memutuskan Ke arah Mana Kojo Ini Berusaha Mendukung Masih Belum Ada Gambaran Artinya Belum Ada Pergerakan Karena Sampai Sekarang Mungkin Sebagian Dari Mereka Menunggu Arah Presiden Joko Widodo Kemarin Ketika Musra Sepertinya Tidak Ada Arah Khusus Ke arah Mana Projo Kemudian Akan Mendukung Karena Disitu Kalau Kita Lihat Kan Ada Notabene Ada Dua Ganjar Pranowo Yang Diusung PDIB Kemudian Prado Subianto Yang Diusung Oleh Partai Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Artinya Kalau Posisinya Seperti Ini Head To Head Suara Daripada Koalisi Yang Didukung Pemerintahan Terbelah Dua Dan Artinya Kalau Seperti itu Sebenarnya Malah Melemahkan Makanya Saya juga Paham Mengerti Ketika Presiden Joko Widodo Infonya Pengennya Dua Dua Pasang Tentunya Kalaupun Betul Betul Ketemunya Sama Kuku Anis Baspedan 100% Kekuatan Mereka Projo Langsung Juga Otomatis Suka Enggak Suka Pasti Dukungannya Langsung Bergerak Untuk Ganjar Pranowo Seperti Saat Ini Kalau Saat Ini Kalau Menurut Saya Head To Head Kurang Menguntungkan Untuk Koalisi Pendukung Pemerintahan Karena Kalau Kita Lihat Justru Malah Kuku Koalisi Kehubahan Semakin Kuat Semakin Kuat Karena Anis Baspedan Disitu Selain Dia Punya Pemilih Yang Memang Akar Rumput Dia Dapat Tambahan Dari Pemilih Pemilih Yang Kemarin 5 tahun Yang Lalu Yang Mendukung Prabowo Subianto Di Bilpres 5 tahun Yang Lalu Saya Yakin Mereka Akan Berpindah Sebabien Karena Memang Banyak Yang Merasa Kecewa Merasa Apapun Alasannya Karena Pada Waktu Itu Alasan Daripada Prabowo Subianto Untuk Bergabung Kepada Kualisi Pemerintahan Yang Pada Waktu Itu Yang Oposisi Dengan Partai Glendera Untuk Rekonsiliasi Tapi Saya Rasa Juga Tidak Semua Pendukung Pengikut Simpatisan Daripada Prabowo Subianto Akan Mengerti Hal Tersebut Yang Jelas Otomatis Anis Baspedan Ini Kayaknya Dapat Luapan Suara Kemana Mereka Itu Kan Ke Ganjar Perawok Nggak Mungkin Ketika Mereka Kemudian Akan Berpindah Tentunya Cuman Satu Pilihan Arah Anis Baspedan Belum Lagi Kemudian Ketika Anis Baspedan Yang Mengusung Ada Dua Partai Yang Satu Sifatnya Keagamaan Religius Satu Partai Keadilan Yang Dua Partai Yang Berasaskan Nasionalis Nasden Dan Demokrat Tentunya Juga Akan Memberikan Tambahan Yang Sifatnya Nasionalis Itu Bisa Tampak Sekarang Kan Anis Baspedan Itu Lumayan Di Indonesia Timur Yang Nggak Begitu Populer Mulai Tumbuh Dan Berkembang Relawan Simpatisan Beliau Artinya Ini Memang Kedepannya Memang Rawan Dari Koalisi Pendukung Pemerintahan Kalau Memang Posisinya Memang Masih Dua Capres Sebenarnya Kalau kita Lihat Berusaha Presiden Jokowi Dodo Untuk Menyandingkan Antara Ganjar Pranowo Dan Prabowo Subianto Cuman Susahnya Memang Partai Gerindra Harga Matinya Prabowo Subianto Capres Kemudian PGI Perjuangan Harga Matinya Capres Dari Partai Mereka Ganjar Pranowo Karena Mereka Tanpa Koalisi Dengan Partai Lain Pun Dan Mereka Partai Pemenang Nomor Satu Perlian Suaranya Pada Pemilu Yang 5 tahun Yang Silam Tanpa Koalisi Dengan Siapapun Mereka Bisa Mengangkat Mengusung Capres Dan Jawa Pres Mereka Sendiri Dan Ini Tentunya PR Bagi Koalisi Yang Didukung Pemerintahan Karena Memang Diseberangnya Posisinya Sekarang Kalau Anies Dasbeden Kita Lihat Head to Head Semakin Kuat Itu Realistis Analisanya Bukan Karena Sanya Anies Dasbeden Namanya Pengen Sebagai Supporter Tentunya Nggak Bisa Kita Cuman Duduk Di Pagar Supporter Lebih serunya Memihak Salah Satu Tapi Supporter Yang Sifatnya Positif Itu Analisa Singkat Saya Analisa Singkat Saya Tidak Tahu Kalau Analisa Pribadi Teman Teman Memang Terakhir Faktor Jawa Pres Sangat Betul Betul Vital Juga Sampai Sekarang Kita Masih Nunggu Karena Memang Sepertinya Ada Dari Tiga Capres Ini Partai Pengusungnya Juga Sepertinya Masih Saling Nunggu Melihat Capres Capres Daripada Lawan Calon Lawan Pekat Di Pemilu 2024 Nanti Lepas Dari Itu Teman Teman Masih Kita Saling Menunggu Beritanya Itu Kan Sampai Sekarang Juga Belum Ada Salah Satu Dari Capres Yang Memang Mengumumkan Pihak Pengusung Dari Capres Yang Ada Yang Akan Maju Nanti Yang Sudah Menentukan Atau Mengumumkan Pilihan Jawab Pres Mereka Akan Yang Jelas Faktor Jawab Pres Ini Sangat Penting Sekali Tapi Lagi Lagi Juga Sebenarnya Teorinya Sederhana Saya Bilang Cuman Sepertinya Kesulitannya Adalah Faktor Koalisi Kadang-kadang Juga Jadi Masalah Dalam Penentuan Jawab Pres Koalisi Ini Memang Terbentuk Karena Memang Satu Tunggal Partai Dari Mereka Juga Tidak Akan Bisa Mengusung Jawab Pres Tentunya Partai Politik Ini Punya Kepentingan Strategis Punya Kepentingan Tentang Politik Partai Mereka Tentunya Mereka Juga Ingin Ketika Mereka Menang Mereka Pastinya Exis Menjalankan Roda Pemerintahan Walaupun Biasanya Posisi Posisinya Menteri Negara Tapi Tentunya Masalah Jawab Pres Menjadi Suatu Kepentingan Strategis Khusus Dari Partai Politik Yang Jelas Apapun Itu Kita Berharap Dapatnya Yang Terbaik Karena Memang Tidak Mudah Ketika Ketika Kemudian Ada Calon Potensial Kalau Kata Kalau Saya Bilang Contohnya Hanis Baspedan Dia Punya Calon Potensial Sepertinya Kalau Saya Itu Mahput MP Cuman Kalau Ngambil Dari Luar Ini Bukan Dari Salah Satu Kadir Partai Penusung Beliau Tentunya Bisa Bisa Ketika Salah Satu Partai Kemudian Nggak Menerima Kemudian Mencabut Hubungan Batal Pencalonan Anies Baswedan Kedepannya Nah Ini Hal-hal Seperti Itu Sedangkan Tiap Partai Sepertinya Punya Ambisi Politik Kepolitikan Partai Mereka Sendiri Juga Punya Kepentingan Strategis Artinya Memang Faktor Jawab Sini Kita Masih Saling Menunggu Cuman Kalau Gambaran Analisa Saya Sendiri Tadi Kalau Kita Lihat Globalnya Kurang Lebih Secara Sederhana Saat Ini Memang Posisinya Rawan Untuk Koalisi Yang Dukung Pemerintahan Karena Memang Disitu Ada Dua Calon Kemudian Kemungkinan Ada Pembelahan Terbaginya Suara Saya Dilan Nggak Pecah Tapi Terbagi Suaranya Karena Memang Di Sebagian Relawan Jokowi Juga Pemilih Jokowi Sudah Mulai Timbul Rasa Cinta Rasa Senang Dukungannya Pada Prabowo Subianto Tudah Bumbu Begitu Juga Karena Presiden Jokowi Sendiri Selain Memang Dekat Dengan Danjar Pranowo Dengan Prabowo Subianto Pun Dekat Di Lain Dia Prabowo Subianto Pun Sekarang Juga Menggalang Dukungan Daripada Orang Orang Yang Frekuensi Dengan Beliau Soan Kemudian Silaturahmi Kemudian Teman Teman Ataupun Purna Wirawan Dari Jenderal Dari TNI Ataupun Polri Dan Mereka Semua Sepertinya Juga Karena Memang Kesamaan Frekuensi Banyak Bahkan Pak Wiranto Sekarang Mendukung Prabowo Subianto Oke Itu Teman Teman Saat Ini Obrolan Pagi Hari Ini Jangan Lupa Teman Teman Komen Untuk Analisa Kita Untuk Bahan Ngobrolan Teman Teman Semoga Bermanfaat Semata Pada Nonton Video Saya Yop